Kalau tidak ada di maya, itu nggak ada urusannya. Betul nggak, Pak? Ya, benar. Iya, Pak. Kenapa kita sibuk? Ada ahli-ahli sibuk menceritakan tentang kimia-kimia di gelap. Nggak ada urusannya. Hola, netizen yang tercinta. Kembali lagi di kasus Jessica ya. Hadirin sekalian, kita up terus. Jangan sampai tenggelam nih. Kawal terus, oke? Untuk video kali ini, ada salah satu potongan video yang beredar di media sosial di mana dalam video tersebut ada Bapak Jaya Suprana dan Otoa Sibuan selaku pengacara Jessica, sedang membahas horornya sidang Jessica di tahun 2016. Untuk informasi, Bapak Jaya Suprana ini adalah seorang pendiri sebuah pencatatan rekor terkemuka di Indonesia yaitu Museum Rekor Indonesia atau MURI, dan ia menjabat sebagai direkturnya. Dalam potongan video yang beredar, Otoa Sibuan bercerita terkait persidangan di tahun 2016 yang menurutnya cukup aneh sampai membuat Bapak Jaya Suprana dibuat ketawa dengan cerita persidangan Jessica. Oke, kita simak dulu ya cuplikan videonya. Kemudian, ada lagi horor di berikutnya. Tadi kan sesinya mengenai mayat. Sekarang soal CTTP. Ini soal gelas. Coba Bapak bayangkan. Gelas? Gini ceritanya. Makanya kalau saya lihat di TikTok lucu juga. Pintar-pintar di sini. Kok orang mati yang diotopsi gelas tapi bukan mayat katanya? Itu di TikTok itu begitu. Pintar-pintar, Merka. Ya, mestinya kalau orang mati yang diotopsi itu mayat, bukan gelas. Karena apa? Yang ditampilkan oleh penuntut umum di sana, semuanya cerita tentang adanya cyanida di gelas. Katanya ada 7500 miligram, bla 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 bla. Saya bilang dengan satu kata. Mau sejuta ton cyanida ada di gelas, kalau tidak ada di mayat, itu enggak ada urusannya. Betul enggak, Pak? Ya, benar. Iya, Pak. Kenapa kita sibuk? Ada ahli-ahli sibuk menceritakan tentang kimia-kimia di gelas. Enggak ada urusannya. Tapi ada waktu ngomong gitu, gimana? Iya. Enggak ada yang rasa malu, Pak. Di sini enggak rasa malu. Pokoknya, 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 pokoknya. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. Wah, jelas dong, Pak. Sekarang itu netizen paling pintar dan paling kreatif. Dan saya itu paling senang kalau netizen bersuara, itu pasti didengar oleh pemerintah. Apalagi suara netizen itu dibantu oleh orang-orang yang kompeten, yang istilahnya ada disuarakan oleh ahli ya. Itu cepat banget gitu pemerintah itu bisa menerima segala apa yang disounding oleh para netizen itu. Wah, pokoknya netizen itu luar biasa sekarang ini. Dan jangan salah, netizen Indonesia sekarang itu pintar dan cerdas. Bukan cuma nyinyir, tapi dia mengkorek sampai ke akar-akarnya. Jadi, kasus apapun yang bisa terblow up oleh netizen. Hmm, pasti pemerintah atau orang-orang terkait, polisi, jaksa, hakim, atau apapun lah. Hmm, pengacara dan sebagainya. Itu bisa terintervensi dengan suara netizen, guys. Wuh, mantap nggak tuh netizen? Ya, saya juga netizen, tapi saya juga menyuarakan berdasarkan hati nurani rakyat. Dan jangan sampai terkontaminasi, karena apapun yang namanya ketidakadilan itu adalah bisa merusak mental bangsa kita. Terutama untuk generasi bangsa kita. Jadi, tegakkanlah keadilan. Dan ketidakadilan itu bisa merugikan orang lain. Dan itu dahsyat, fatal jadinya. Kalau kita memang tidak peduli dengan keadilan tersebut. Oke? Eh, maju terus ya Bang Oto. Oto Hasibuan yang jelas. Abang sehat dan bisa terus menyuarakan hati rakyat. Ya, salam. Kita gading. Tenang, saya bantu backup. Dokter, emang ya, kalau secara ilmu biologis, NA ke Lambung, ya, bertemu sama Lambung, akan membuat reaksi menjadi NA OH. Itu benar. Tapi dokter pernah dengerin nggak? Pernah berpikir nggak? Kalau hubungan NA dan OH itu nggak lancar. Kalau ada masa di mana OH menolak NA. Karena NA terlalu baik. Di situ kan NA patah hati, dokter. Jadi dia nggak akan dilambung lagi. Karena patah hatinya, NA memutuskan untuk pergi ke Tenggorokan. Dan di situ dia menunggu jodoh dunia akhiratnya. Sehingga tiba-tiba muncullah CN yang entah dari mana itu ke Tenggorokan. Nah, di sini CN nggak langsung masuk, dokter. Karena CN di sini lagi dimodusin dulu sama si NA. Setelah itu CN tertarik sama si NA tuh. Akhirnya mereka berjodoh lah. Menjadi NA CN. Dan di situ mereka hidup bahagia selama-lamanya dunia akhirat. Jadi dokter, masalah perjodohan itu semua ada di tangan yang maha kuasa. Kita semua hanya bisa mendoakan yang terbaik. Itu jawabnya. Pak Jaksa yang terhormat, tak kasih tahu ya di dalam dunia kedokteran itu ada namanya ABCDE. Ya, aku nggak jelasin panjang lebar. Tak jelasin. Jadi supaya orang itu tidak cepat pindah alam, maka yang perlu diamankan itu adalah A. Ya, itu yang pertama kali. Ya, itu airway atau jalan nafas. Jadi orang kalau jalan nafasnya terhambat, pasti paling cepat pindah alam. Misalnya nih, tenggelam. Atau nggak bisa nafas seperti ini ya. Itu paling cepat banget ya. Terus kemudian ada breathing. Jadi misalnya nih, paru-parunya bermasalah. Itu baru ya. Dia nomor 2 cepatnya itu ya. Terus yang ketiga ada sirkulasi ya. Misalnya nih, hipotensi, jantungnya bermasalah, seperti itu ya. Nah, kalau dari penjelasannya nih, 2 menit langsung ambruk, itu kok ya nggak mungkin ya. Karena jalan nafasnya itu masih lancar. Jadi omong kosong. Nah, kalau masalah racun, itu kalau nggak di B, ya di C. Kalau misalnya 2 menit, itu nggak mungkin. Karena apa? Airway saja jika dia itu ada hambatan. Sekitar 4 menit baru pindah alam. Ya, mungkin ilmunya lebih sakti daripada saya ya. Atau mungkin dulu itu aku lagi ketiduran, sehingga aku tidak update ilmu yang terbaru. Ya. Oke? Cuma gitu aja ya. Kita sharing nih ya. Kita sharing. Aku dokter, kamu jaksa. Gitu ya. Gimana ya? Apa sih pendidikan jaksa-jaksa ini? Yang saya maksud adalah jaksa yang pertanyaannya konyol tadi. Yang ada di speech video ya. Jadi, teman-teman yang terkasih, saya tidak mendiskreditkan semua jaksa yang ada di Indonesia. Karena saya tahu banyak jaksa yang hebat dan luar biasa. Nah, cuman saya geget saja ya. Gelik sama jaksa-jaksa yang konyol. Yang tidak ada persiapan saat mau masuk ke ruang sidang. Karena sebetulnya, simulasi itu harus dilakukan dalam profesi apapun. Khususnya profesi-profesi yang dampaknya itu bisa memberikan keputusan yang bisa mengancam nyawa seseorang. Dokter juga kalau mau ngoperasi juga pakai simulasi dulu. Tenaga kesehatan juga sama. Ada ujian-ujian yang sifatnya simulasi. Sehingga kita yakin dan percaya sebagai pengajar, mereka bisa dilepas ke lapangan dan tidak mempermalukan profesi. Saudaraku yang terkasih, jaksa ini ternyata berasal dari bahasa sansekerta salah satunya, yaitu adiaksa. Ya, saudaraku yang terkasih, jaksa adalah pegawai pemerintah dalam bidang hukum dan bertugas menyampaikan dakwaan dan tuduhan dalam proses peradilan terhadap orang yang diduka telah melanggar hukum. Dan berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan Republik Indonesia yang dimaksud dengan jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ya, kekuatan hukum tetap, serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Nah, tentunya sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, kejaksaan dipimpin oleh seorang yang luar biasa yang kita sebut sebagai jaksa agung yang dipilih dan bertanggung jawab kepada Presiden. Jadi langsung dibawa Presiden. Jadi kalau kita mau cubit jaksa-jaksa nakal yang bermain-main di peragilan, itu kita sentil juga jaksa agungnya, karena dia bertanggung jawab dengan Presiden. Nah, Presiden juga kita bisa ketik-ketik supaya bisa melihat kembali apa yang dilakukan di dalam kejaksaan yang ada langsung di bawah kepemimpinan beliau. Nah, kejaksaan agung, kejaksaan tinggi, dan kejaksaan negeri merupakan kekuasaan di bidang penuntutan yang tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kejaksaan hadir sebagai lembaga penegak hukum yang berperan dalam supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, penegakan hak asasi manusia, pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedaraku yang terkasih, jaksa harus melakukan simulasi terlebih dahulu pada saat akan masuk ke ruang peragilan untuk mempersiapkan diri agar tidak salah melangkah. Simulasi merupakan suatu metode yang digunakan untuk melatih kemampuan seseorang dalam menghadapi situasi tertentu. Bagi seorang jaksa, simulasi dapat membantu meningkatkan ketampilan dan kemampuan dalam menangani kasus-kasus hukum yang kompleks seperti kasus Yesika. Dalam melakukan simulasi, seorang jaksa dapat memperoleh pengalaman dan pengetahuan baru yang dapat membantunya dalam mengambil keputusan yang tepat dan efektif. Nah, disinilah seorang jaksa harus betul-betul menguasai kasusnya. Tidak boleh setengah-setengah, kemudian tidak boleh asal-asalan, tidak boleh tidak siap. Ya, pada saat Anda akan masuk ke ruang persidangan atau pada saat jaksa akan masuk ke ruang persidangan, dia harus sudah siapkan semuanya. Bahan-bahan yang akan ditanyakan, semisal nanti dari pengacaranya, akan memberikan jawaban, dia memberikan jawaban apa, itu sudah harus disiapkan dan diantisipasi. Walaupun kadang-kadang tidak tepat, tapi disinilah kita tahu, jaksa yang memiliki jam terbang hebat, itu jaksa yang mana. Dan jaksa karena memiliki wawenang yang luar biasa, dan harus digunakan kewenangan itu dengan bijaksana. Oleh karena itu, simulasi dapat membantu jaksa dalam mempersiapkan diri, menghadapi situasi yang kompleks, dan menentukan keputusan yang tepat. Simulasi tentu tidak semuanya, dapat mempresentasikan situasi secara akurat, saudara. Oleh karena itu, hasil dari simulasi harus dianalisis dengan hati-hati, dan tidak boleh dijadikan satu-satunya acuan dalam pengambilan keputusan. Namun ini bisa membantu jaksa untuk tidak salah langkah, dan tidak tampak konyol. Ingat karena kebenaran akan mencari jalannya sendiri. Kebenaran akan dituntun oleh Allah untuk mencari jalannya sendiri. Ingat itu, manakala jaksa melakukan suatu kondisi yang membuat seseorang yang tidak bersalah menjadi bersalah, maka suatu saat tak nanti, Tuhan akan membuka tabir yang menutupi. Walaupun Anda bersimulasi dengan baik, dan mencoba untuk menang dalam peradilan, dan harga diri Anda menjadi naik luar biasa, maka Anda akan menerima dampaknya. Jaksa juga memiliki kode etik. Kode etik jaksa merupakan regulasi yang mutlak yang dibuat oleh siapa? Oleh organisasi profesi jaksa yang akan berlaku pada jaksa itu sendiri. Sehingga dalam penyusunannya dilakukan secara mandiri tanpa intervensi pihak lain. Saudara ku, kode etik ini berguna untuk menjamin mutu profesi di dalam masyarakat. Makanya jaksa jangan mengada-ada, dan jangan mencari-cari kesalahan. Dan Anda akan tak konyol. Dan apabila Anda menjunjung tinggi ini, maka Anda bertanggung jawab terhadap masyarakat Indonesia yang telah membayar Anda dengan pajak. Dan Anda adalah jaksa yang luar biasa, karena Anda mendidung tinggi kode etik profesi Anda di mata masyarakat. Dalam kode etik profesi jaksa, atau dalam istilah lain, kode perilaku jaksa, dimuat beberapa peraturan, kebijakan yang menjadi kewajiban, dan larangan bagi seorang jaksa dalam menjalankan fungsi profesinya. Nah, jadi saudara ku yang terkasih, kalau Anda ingin menjadi jaksa yang hebat, tentu mudah. Anda tetap ke ati kode etik, Anda pelajari kasusnya, Anda simulasikan kasusnya. Saya memang bukan ahli hukum, namun saya adalah orang yang senang belajar. Dan saya sudah melihat beberapa film-film drakor yang di sana bercerita tentang hukum, tentang jaksa. Terima kasih telah menonton!